Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil Menteri dan Calon Menteri Kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Senin 14 Oktober 2024. Ada sebanyak 49 tokoh yang dipanggil kemarin. Dari 49 tokoh tersebut, ada enam sosok wanita yang beberapa di antaranya telah diketahui publik kiprah dan profilnya. Salah satunya, yakni Sri Mulyani Indrawati, merupakan Menteri Keuangan Handal di era Presiden SBY dan Jokowi. Sri Mulyani dipastikan akan kembali menduduki kursi Menteri Keuangan. Selain Sri Mulyani, ada sosok yang cukup mengejutkan, yakni Veronika Tan, mantan istri gubernur DKI Jakarta Ahok. Berikut daftar perempuan-perempuan yang dipanggil Prabowo pada 14 Oktober kemarin. 1. Sri Mulyani Sri Mulyani menjadi sosok yang paling dinanti di Kertanegara kemarin. Dia dipastikan kembali jabat Menteri Keuangan setelah menerima tawaran Prabowo. Mantan petinggi Bandunia ini hadir selepas Isya. Dalam perbincangannya bersama Prabowo, Sri Mulyani mengatakan diminta untuk membantu penganggaran kementerian-kementerian yang akan berubah nomenklaturnya, karena akan ada beberapa kementerian baru dalam kabinet Prabowo nanti. Sri Mulyani mengatakan Prabowo sangat memperhatikan kondisi APBN dan dampaknya kepada masyarakat. 2. Veronika Tan Mantan istri Basuki Cahyapurnama masuk dalam daftar calon menteri pada Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedatangan Veronika di Kertanegara cukup mengejutkan media yang menanti para calon menteri dan wakil menteri Prabowo-Gibran. Veronika hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo-Subianto pada pukul 19.30 WIB. Pertemuan dengan Prabowo terbilang singkat, hanya sekitar 20 menit. Veronika diminta membantu Prabowo dalam bidang ibu dan anak. Dia mengaku siap membantu. 3. Mutia Hafid Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menjadi salah satu tokoh wanita yang dipanggil Prabowo. Mutia bercerita ia dipanggil sekitar setengah jam sebelum tiba di Kertanegara. Mutia berdiskusi dengan Prabowo terkait tugas-tugasnya di masa pemerintahan yang baru. Saat ditanya apakah benar isu akan menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Mutia Hafid tidak mengiakkan secara lantang. 4. Ripka Haluk Peji Gubernur Papua, Ripka Haluk hadir di kediaman Prabowo sore hari. Saat ditemui awak media, dia mengaku Prabowo memintanya bergabung dalam kabinet. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo, minta kami bantu dalam kabinet, ungkapnya. Sayangnya, Ripka tidak menyampaikan jabatan Menteri yang ditawarkan. Meski demikian, dirinya mengapresiasi keputusan Prabowo atas kepercayaan kepada warga Papua. 5. Widianti Putri Wardhana Widianti Putri Wardhana adalah anak dari Konglomerat Wiwoho Basuki Cokronegoro, pendiri teladan grup. Dia dikenal sebagai pengusaha yang berpengalaman luas, dikenal karena keahliannya di dunia bisnis, terutama dalam sektor agribisnis dan energi. Kiprah profesionalnya mencakup berbagai posisi strategis, termasuk sebagai komisaris PT Teladan Prima Agro atau TPA sejak 2021, setelah sebelumnya menjabat sebagai direktur dari 2012 hingga 2021. Widianti juga tercatat sebagai COO di perusahaan tersebut. Peran strategis ini menempatkannya sebagai salah satu figur kunci dalam mengelola operasional dan pertumbuhan perusahaan yang berfokus pada perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur. 6. Arifah Coyri Fauzi Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama ini merupakan salah satu dari deretan tokoh calon menteri yang dipanggil untuk bertemu presiden terpilih Prabowo Subianto di kediaman Prabowo.